Kak, aku masih bingung nih kak soal kognitif gitu kalo bisa gak sih ngasih soal ke aku lagi biar aku tambah ngerti gitu aku juga nih kak, penelaran matematika mau minta soal juga, karena rada bingung oke deh, nanti kita belajar ya kakak kasih contoh deh selamat menikmati bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN gak usah bingung, karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia mulai dari harga 25 ribu, kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan dan ada kelas online juga loh tunggu apa lagi, yuk daftar sekarang kalian tau gak sih SNBT 2003 itu hanya TPS aja tau, ada 4 kan iya bener, apa aja ada penelaran matematika ada kognitif ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kak nah, kalian udah siap belum? aku sih udah siap kak pasti siap dong kak nah, coba ya kak, coba contoh soal ya kamu bisa atau gak ngerjain siap kak nih sahabat GEP, kita akan coba Fanny sama Saskia untuk ngerjain soal potensi kognitif dan penelaran matematika seberapa siap sih mereka itu menghadapi SNBT 2023 ini ada soal nih ya ini buat Fanny coba kamu kerjain ya ini ada soal potensi kognitif lebih tepatnya penelaran analitis coba kalian kerjain untuk Fanny ini untuk Fanny nah, ini untuk Saskia ya ini ada 2 soal ini soal yang pertama ini soal yang kedua coba kerjain ya potensi kognitif coba deh, kamu baca dulu yang potensi kognitif untuk mengatasi permasalahan transportasi pemerintah telah menyiapkan pembangunan jaringan KRL dengan pengaturan sebagai berikut yang pertama, ada jaringan KRL terdiri dari 6 jalur A, B, C, D, E, dan F yang kedua, penumpang yang belum keluar dari stasiun bisa berpindah ke kereta lain untuk melanjutkan perjalanan sampai tujuan yang ketiga, perjalanan kereta diatur sebagai berikut dari A ke B dari B ke A dan dari B ke C dari C ke D dari D ke B dan D ke E dari E ke D dari F ke A F ke E dan F ke C nah, dari syarat-syarat itu kamu bisa nggak bikin bagannya? bisa dong, Kak ya, Pak, gimana bagannya? nah, dari A ke B itu bisa bolak-balik kalau B ke C itu nggak bisa bolak-balik cuma satu jalur dari C ke D juga cuma satu jalur dari D ke E itu bisa bolak-balik dari F ke E itu satu jalur juga dari F ke C satu jalur dari D ke B itu satu jalur begitu lah dengan F ke A nah, coba pertanyaannya kamu kerjain ya itu kan kamu udah buat tuh bagannya jadi biasanya kalau udah buat skemanya udah buat bagannya kalian itu lebih mudah menjawab soal coba soal yang pertama bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk bisa sampai ke B dari E jawabannya yang C yang C itu? dengan kereta dari E lalu pindah ke D yang langsung ke tujuan ke B gitu ya, mudah kan? mudah coba nomor dua, Puan taruh lihat dulu bagannya ya, Kak rute manakah yang memerlukan pindah kereta paling banyak itu E ya, soalnya gimana? rute manakah yang memerlukan pindah kereta paling banyak nah, yang A berapa? kalau yang A itu dua yang B kalau yang B? yang B itu tiga yang B tiga kalau yang C? yang C itu satu satu yang D? yang D itu cuma dua cuma dua ya kalian itu cuma tinggal lihat rutenya aja ya dijumlahin terus hasil yang D itu dua ya? iya kalau yang E? kalau yang E itu empat eh empat ya? iya berarti paling banyak yang E yang E nah, gitu jadi lebih mudah kan kalau bagannya udah kebentuk ya kalau nomor tiga nomor tiga apa? di situ nomor tiga coba baca ya karena satu kecelakaan stasiun C ditutup perjalanan oh, C-nya ditutup ya perjalanan rute manakah yang tidak mungkin itu jawabannya C yang C? iya emang yang A kenapa? yang A itu dari D ke E itu masih bisa? masih bisa oh, dari D ke E masih bisa? karena gak lewat jalur C nah, kalau F ke E itu bisa juga iya terus F ke D itu juga bisa masih bisa? F ke B juga bisa nah, terus? gak bisa itu A ke D oh, A ke D karena C-nya kan ditutup ya berarti gak bisa lewatin dari A ke D karena C-nya itu ke tutup gitu jadi, kalau potensi kognitif lebih tepatnya untuk penawaran analitis kalian itu lebih gampangnya gambar bagannya dulu gambar skemanya atau gambar kalimat matematikanya biasanya nanti nomor satu berkelanjutan gitu satu, dua, tiga udah bisa langsung dijawab jadi, skemanya itu seperti itu lebih cepatnya kita harus gambar skema atau bagannya nah, kalau Saskia gimana penawaran matematikanya kamu mau tanya? coba baca deh nomor satu deh nih, Saskia nih mau menjawab penawaran matematika coba yang nomor satu ini diagram garis yang menunjukkan jumlah penjualan mobil yang terjual tahun 1995 sampai 2004 ditunjukkan sebagai berikut dari gambar persentase jumlah penurunan terkecil terhadap jumlah penurunan terbesar dari jumlah mobil yang terjual antara 1995 sampai 2004 adalah jadi, yang ditanya apa? penurunan terbesar, Kak dari setiap tahunnya itu tahun mana? oh, gitu nah, opsinya apa, Kak? opsinya itu yang pertama A, 12,7% yang kedua B, 16,7% yang C, 24,7% yang D, 42,7% yang E, 63,7% nah, jawaban kamu apa? kalau yang aku lihat dari tahun 2001 ke 2002 karena penurunannya paling besar, Kak yaitu 12 oh, berarti tahun 2001 sampai 2002 sampai 2002 itu penurunannya berapa? terbesar itu 12 12 kalau yang 12 itu didapat dari 32 dikurang 20 20 ya, 12 itu paling besar nah, yang paling kecilnya? kalau yang paling kecil itu, Kak di tahun 2003 sama 2004 nah, 2003 emang berapa? 2003 itu 17 17 iya 2004-nya 15, Kak jadi penurunannya terkecil, cuma 2 kamu kok bisa langsung ketebak sih yang paling kecil itu ternyata di tahun sekian yang 17 ke 15 kamu lihat kemiringannya ya karena kemiringannya itu kan relatif pendek tapi kalau yang tadi itu 32 ke 20 relatif lebih panjang kan berarti memang lebih besar kalau lebih panjang dan kalau yang kecil itu berarti penurunannya kecil gimana caranya? jadinya, Kak penurunan terkecil per penurunan terbesar jadi 2 per 12 dikali 100% jadi jawaban aku B, Kak 16,7% iya jadi 2 per 12 dikali dengan 100% 200 dibagi 12 kira-kira 16,67an lah ya gitu itu kamu bisa tuh coba soal yang kedua ya penawang matematika kita tantang Saskia coba kamu baca dulu yang kedua ini berikut ini adalah daftar harga alat tulis kantor di toko siswa jika semakin besar perbedaan harga termahal dan termurah antar merek pada gambar yang sama memperlihatkan perbedaan kualitas barang antar merek maka manakah barang yang memiliki perbedaan kualitas paling besar yang pertama optionnya Kak ada A itu kertas HVS yang B ball penuh hitam yang C pensil warna yang D buku tulis sama yang E lem menurut aku Kak jawabannya itu yang C pensil warna kenapa? karena dari yang aku lihat semuanya yang kemungkinan selisihnya paling gede itu di pensil warna merek X115 sama merek Y yang 74500 sudah terlihat selisihnya mungkin paling gede karena angkanya penurunannya juga gede jawabannya yang C pensil warna itu gak akan lebih gak ada yang lebih besar lagi dibanding pensil warna itu ya kalau itu sebenarnya hanya melihat tabel aja kalau sudah ketahuan angka yang besar sama angka yang kecil kita bisa melihat langsung itu ternyata penurunannya relatif paling besar gitu jadi penalaran matematika yang kemarin juga Pak Menteri kasih contoh kayaknya lebih banyak di statistik juga lumayan banyak sih gitu jadi kita harus melihat atau bisa membaca data statistik untuk penalaran matematika ya kalau potensi kognitif itu soal-soal yang paling sering keluar yang dicontohkan sama Pak Menteri kemarin itu kakak bisa memprediksi itu adalah soal penalaran analitis walaupun potensi kognitif juga sebenarnya ada lagi tuh kayak silogisme penarikan kesimpulan atau penalaran umum juga bisa disebut sebagai potensi kognitif jadi itu dua contoh soal untuk penalaran matematika tiga contoh soal untuk potensi kognitif kamu udah ikut Teo belum? udah Teo pertama kemarin kamu ikut kan di Game Media kamu saskia juga udah ikut ya nilai kamu berapa sas? nilai aku 500an kak 500an kalau kamu? 600an 600an nah itu udah lumayan bagus nih di atas 500 atau sama dengan 500 kalau Teo pertama ini udah kemajuan ya Teo pertama itu 500 ini kemajuan emang kamu mau masuk apa? aku mau masuk UI kak sekolok sekolok kalau bukit sekolok paling enggak di nanti Teo-Teo terakhir mendekati SMBT paling enggak 700 lah ya bisa lah pas ya insya Allah kak 200 ya bisa kalau kamu masuk apa? masuk UNPAD hukum UNPAD hukum nah kalau menurut kakak juga 700 itu aman banget ya walaupun sebenarnya minimal 550 kalau UNPAD gitu ya itu rata-rata di atas 650 atau paling amannya 700 gitu bisa ya Saskia sama Fanny ya bisa dengan doa terus dengan ikhtiar yang kuat Insya Allah impian kita bisa dirai ya udah gitu aja buat Saskia buat Fanny ini udah Alhamdulillah banget ngisi pembahasan soal untuk potensi kognitif dan penalaran matematikanya semoga kalian bisa masuk ke UI dan UNPAD amin ya nanti juga kakak akan membahas dengan mulit-mulit kakak yang lain jadi bisa lebih bervariasi nih pembahasannya gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati